Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita lanjutkan membaca Matan Al-Ghayah wa Taqrib, karya Al-Qabi Ahmad Ibn al-Fusayn al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sampai pada pasal tentang Al-Lakid. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Faslun al-Lakidu Wa idha wujidah lakidun biqari'atittariqi, faakhduhu watarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun ala lkifayatih, wala yuqarru illa fi yadi aminin. Fa'in wujidah ma'ahu malun, anfaqo alayhil haqibu minhu, wa'in lam yujad ma'ahu malun, fa'nafaqotuhu fi baytil mali. Ya, cukup. Fa'lal musalliq wa rahimahullahu ta'ala, fa'slun, fa'sal, yang membahas tentang lakid. Yang dimaksud dengan lakid, itu adalah anak kecil yang terlantar, tidak ada yang menanggungnya, tidak ada yang mengurusnya. Itu yang disebut dengan lakid. Penulis menyebutkan, Wa idha wujidah lakidun biqari'atittariqi, apabila ada anak kecil yang terlantar, tidak ada yang menanggungnya, tidak ada yang mengurusnya, ditemukan di jalan. Fa'akhduhu watarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun ala lkifayat. Maka mengambilnya, mengambil anak tersebut, Wa tarbiyatuhu, mendidiknya, wa kafalatuhu, dan menanggung nafkahnya, wajibatun ala lkifayat, hukumnya adalah wajib kifayat. Sehingga apabila ada seseorang yang telah melakukannya, mengambilnya, kemudian mendidik, menanggung nafkahnya, maka itu mencukupi. Ada pun apabila tidak ada satupun dari kaum muslimin yang melakukannya, tidak ada yang mengambilnya, maka berdosa seluruhnya. Kemudian, penulis rahimahullah menyebutkan, bahwa orang yang mengambil itu, Andalah orang yang memiliki sifat amanah. Dan tidak diizinkan untuk mengambil, kemudian mengurus, menanggung anak yang terlantar tadi, Kecuali pada seseorang yang amanah. Sehingga syarat bagi orang yang menanggung dan memelihara, menjaga anak yang hilang tadi, anak yang terlantar tadi adalah orang yang amanah. Dan apabila didapati bersama anak kecil tadi, anak kecil yang terlantar tadi, harta, Maka hakim, penguasa, pemerintah itu mempergunakan harta tadi untuk kemaslahatan anak tersebut. Sehingga kalau seseorang menemukan anak kecil, terlantar, dan anak kecil tadi memiliki harta, Maka dia minta izin kepada penguasa, kepada hakim, kepada pemerintah, Agar harta tersebut boleh dimanfaatkan bagi maslahat anak kecil tadi. Dan apabila anak kecil yang terlantar tadi, tidak ada harta padanya, Maka nafkahnya, tanggungan, kebutuhannya, itu diambil dari bayi tulman, dari khas negara. Kalau sekarang misalnya ditemukan anak terlantar, bisa diserahkan kepada lembaga pemerintah, Kemudian lembaga tersebut yang akan mengurus dan menafkahi anak itu. Ini pasal yang membahas tentang lakit, anak terlantar yang ditemukan di jalan. Kemudian pasal berikutnya, dan ini adalah pasal yang terakhir, Dalam kitab tentang hukum jual-beli dan mu'amalah adalah pasal tentang wadi'ah. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang wadi'ah. Wadi'ah itu maknanya secara syar'i adalah Adalah akad untuk meminta kepada seseorang menjaga barang. Sehingga wadi'ah itu adalah titipan. Penulis rahimahullah beliau menyebutkan, wal-wadi'ah itu sesuatu yang dititipkan, itu adalah amanah. Uang misalnya, atau perhiasan, atau yang lain. Dan dianjurkan, disunnahkan untuk menerimanya, bagi seseorang yang bisa menunaikan amanah dari titipan tersebut. Jadi apabila ada orang yang menitipkan, kemudian yang akan dititipi tadi, dia merasa bisa menunaikan amanah tersebut, bisa menjaga, menyimpan barang yang dititipkan, maka tidaklah dia menerimanya. Dan orang yang menjaga titipan tadi, dia tidak mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan misalnya, kecuali apabila dia melampaui batas, tidak menunaikan hal yang seharusnya dia lakukan dalam menjaga titipan tadi. Titipan emas misalnya, kemudian dia sudah simpan di tempatnya, di tempat perhiasan, dan disimpan di tempat yang aman misalnya. Kemudian diambil, dicuri misalnya. Maka dia tidak mengganti. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal yang semestinya dia kerjakan dalam menjaga amanah tersebut. Ada pun apabila dia melampaui batas, misalnya dititipi emas, kemudian disimpan sembarangan. Maka apabila emas tersebut hilang, dicuri misalnya, dia harus mengganti. Seseorang yang menjaga titipan tadi, dia tidak mengganti kecuali apabila dia melampaui batas. Ucapan orang yang mendapatkan titipan, itu diterima. Apabila dia mengatakan bahwa telah mengembalikan barang titipan tadi kepada orang yang menitipkan. Sehingga pada asalnya apabila orang yang dititipi tadi, dia mengatakan saya sudah mengembalikan. Dan asalnya pengakuan tersebut adalah hal yang diterima. Dan menjadi kewajiban bagi orang yang mendapatkan titipan tadi, untuk menjaga barang tersebut, menyimpannya pada tempat penyimpanan yang semestinya. Pada tempat penyimpanan yang semestinya. Kalau emas, diletakkan di tempat perhiasan misalnya. Kalau uang, diletakkan di berangkas misalnya. Kendaraan, diletakkan di garasi. Atau yang semisal dengan itu. Dan apabila diminta, titipan tersebut diminta. Kembali oleh pemiliknya. Kemudian dia tidak mengeluarkannya. Tidak mengembalikan. Padahal dia mampu untuk menyerahkannya. Hatta talibat sampai rusak. Maka dia menggantinya. Sehingga ini termasuk dalam bentuk ta'adi. Dalam bentuk melampaui batas. Ada pun apabila diminta, kemudian tidak segera menyerahkannya, karena suatu udur, kemudian barangnya rusak. Maka dia tidak mengganti. Itu kalau ada udur. Ada pun menunda penyerahan ketika diminta tanpa udur, sehingga barangnya rusak. Maka itu termasuk dari bentuk melampaui batas dalam menjaga watiah tadi. Jadi kewajiban baginya, bagi orang yang mendapatkan titipan tadi untuk menggantinya. Ini pembahasan tentang watiah. Dan merupakan pasal terakhir dalam kitab yang membahas tentang jual-beli dan muamalah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kitab tentang al-fara'id wal-wasa'iyah. Jadi setelah anulis rahimahullah menyebutkan kitab tentang hukum jual-beli dan muamalah, kemudian beliau menyebutkan kitab yang membahas tentang al-fara'id wal-wasa'iyah. Al-fara'id itu adalah jama' dari fari'ubah. Jama' dari fari'ubah. Dan yang dimaksud di sini adalah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, dan bagian dari masing-masing orang yang mendapatkannya. Itu tentang fari'id. Sehingga pembahasannya berkaitan dengan siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, dan bagian bagi masing-masing ahli waris. Kemudian wasa'iyah, itu jama' dari wasiyah, yang maknanya adalah memberi sesuatu yang dikaitkan, yang diserahkan pemberian tersebut setelah orang yang memberikannya meninggal. itu yang dimaksud dengan wasiyah di sini. Sehingga pemberian ketika seseorang masih hidup, itu disebut dengan hibah, setelah lewat pembahasannya di kitab tentang mu'amalan. kemudian kalau pemberian tersebut disyaratkan bahwa akan diberikan kepada seseorang setelah orang yang memberikan tadi meninggal, maka itu disebut dengan wasiyah. Jadi apabila seseorang mengatakan bahwa harta ini, seratus misalnya, harta seratus ini diberikan kepada A, apabila orang yang berpesan tadi meninggal, maka itu disebut dengan wasiyah. Sehingga ketika orang yang berpesan tadi meninggal, maka seratus tadi diserahkan, diberikan kepada A. itu yang dimaksud dengan wasiyah. Kita masuk pada pembahasan tentang Al-Fara'at. Silahkan dibaca. Al-Fara'at. Al-Thani Al-Awwalu Al-Awwalu Al-Ibnu Al-Thani Al-Ibni Wa-In-Safalah Wa-Thalif Al-Abu Wa-Rabih Al-Jaddu Wa-In-Ala Wa-Khamis Al-Akhu Wa-Sadis Ibnul Akhi Wa-In-Tarakhah Wa-Sabi Al-Ammu Wa-Thamin Ibnul Ammi Wa-In-Taba'ada Wa-Tasi' Al-Zawju Wa-Ishara Al-Mawla Al-Mu'tiq Ya, cukup. Pembahasan tentang Fara'at di sini Pembahasan yang Umum Dan diketahui bahwa Setiap Setiap pembahasan itu Ada rinciannya Dan yang kita bahas di sini Sesuai dengan apa yang Disebutkan oleh penulis Di sini beliau sebutkan Tentang Ahli waris Ada ahli waris Laki-laki Kemudian beliau sebutkan Setelahnya ahli waris Perempuan Jadi warisan itu Adalah salah satu Hak Berkaitan dengan harta Yang ditinggalkan oleh Majid Setelah ditunaikan Hak-hak sebelumnya Karena harta Peninggalan Majid itu Digunakan untuk Biaya pengurusan Jenazah Digunakan untuk Membayar hutang Digunakan untuk Menunaikan wasiat Baru setelahnya Adalah Warisan Sehingga kalau tidak Tersisa Seseorang meninggal Dan harta yang dia tinggalkan Adalah 20 misalnya Kemudian 20 ini 10 digunakan untuk Pengurusan jenazah 10 digunakan untuk Bayar hutang Habis Maka tidak ada warisan Tapi kalau misalkan Seseorang meninggalkan Harta 100 Misalnya Kemudian digunakan Untuk pengurusan jenazah 10 digunakan untuk Melunasi hutangnya 10 digunakan untuk Wasiatnya 20 Maka 60 itu Itu yang menjadi warisan Ahli waris dari kalangan Laki-laki Itu ada 10 Dan 10 disini adalah Penyebutan umum Apabila dirinci Maka jumlahnya adalah 15 Apabila dirinci Jumlahnya adalah 15 Dan penyandarannya Penisbahannya Itu kepada Mayid Jadi yang disebutkan disini Misalnya Alibnu Anak laki-laki Maka yang dimaksud adalah Anak laki-laki Dari Mayid Yang dimaksud adalah Anak laki-laki Dari Mayid Beliau sebutkan disini Walwarisunamina Rijali Asyarah Ahli waris dari kalangan Laki-laki Itu ada 10 Yang pertama adalah Alibnu Anak laki-laki Anak laki-laki Dari Mayid Sehingga apabila A meninggal Dia punya anak B Anak laki-laki Maka B inilah yang dimaksud Dengan Alibnu Anak laki-laki Anak laki-laki Dari A yang meninggal tadi Kemudian Wa benulibni Wa in safhala Wa benulibni Anak laki-laki Dari anak laki-laki Anak laki-laki Dari anak laki-laki Wa in safhala Walaupun Terus ke bawah Jadi Anak laki-laki Dari Anak laki-laki Dari anak laki-lakinya Kalau pada contoh tadi A Misalnya A ini meninggal A mayid Kemudian B Adalah anak laki-laki Dari A Kemudian B ini Memiliki Anak laki-laki C Maka C Inilah yang dimaksud Dengan Ibrulibni Begitu juga Misalnya C ini Punya anak laki-laki D Maka D Ini adalah Anak laki-laki Yang di bawah Jadi Cucu Atau di bawahnya Cicit Dari jalur Anak laki-laki Itu masuk dalam Keucapan penulis Di sini Ibnu Dan kakek Dan kakek Walaupun terus Keatas Sehingga Bapaknya Bapak Atau Bapaknya kakek Misalnya Itu disebut dengan Aljat Jadi kalau A tadi Yang meninggal tadi Dia punya Bapak Namanya E Maka inilah Maka inilah E inilah yang disebut Dengan Aljat Begitu juga Kalau E ini masih punya Bapak F Maka itu yang disebut Dengan Kakek juga Kemudian Dan Saudara Laki-laki Dan Perlu terus Diingat tadi Bahwa Yang dimaksud Di sini adalah Penyandarannya Kepada Majid Sehingga Kalau dikatakan Saudara Laki-laki Ya Saudara Laki-laki Dari Majid Dan Inilah yang disebutkan Dalam bentuk umum Yang rinciannya Adalah Saudara Laki-laki Sebapak Dan Seibu Begitu juga Saudara Laki-laki Sebapak Saja Ibunya Beda Atau Saudara Laki-laki Seibu Bapak Beda Sehingga Ucapan penulis Di sini Walaah Saudara Laki-laki Itu mencakup Tiga bentuk Saudara Laki-laki Seayah Seibu Seayah Saja Atau Seibu Saja Wabnul Akhi Wa Intara Wabnul Akh Dan Anak Dari Saudara Laki-laki Walaupun Jauh Sehingga Yang dimaksud Dengan Ibnul Akhi Di sini Adalah Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Seayah Dan Seibu Dan Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Sebapak Sehingga Sehingga Anak Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Seayah Sehingga Ada dua Yang Yang masuk Yang masuk Yang masuk dalam Ucapan Penulis Wabnul Akhi Kemudian Wal Ammu Dan Paman Paman itu Berarti Saudara Laki-laki Dari Bapak Saudara Laki-laki Dari Bapak Dan Seperti Yang dimaksud Tadi Yang dimaksud Dengan Paman Disini Adalah Paman Dari Mayit Saudara Laki-laki Dari Bapaknya Mayit Wabnul Ammi Wa Intaba Adan Demikian Juga Ibnul Am Anak Dari Paman Walaupun Jauh Dan Rincian Dari Ucapan Penulis Wabnul Am Atau Al-Am Juga Sebelumnya Tadi Al-Am Paman Itu Bisa Paman Seayah Seibu Jadi Saudara Dari Bapak Ayah Dan Ibunya Sama Atau Paman Yang Sebapak Saja Jadi Saudara Sebapak Dari Ayah Saudara Sebapak Dari Ayah Itu Masuk Dalam Jawapan Penulis Ala Am Kemudian Wabnul Am Anak Dari Paman Itu Masuk Di Dalamnya Adalah Anak Dari Paman Yang Sebapak Dan Seibu Begitu Juga Anak Dari Paman Yang Sebapak Saja Wazawj Kemudian Suami Yang Kesemilan Dan Yang Terakhir Wal Maula Al Mu'ted Dan Kekastuan Yang Telah Membebaskan Budaknya Apabila Ada Seorang Budak Dibebaskan Oleh Tuhannya Seorang Budak Dibebaskan Oleh Tuhannya Budak Tadi Kemudian Berubah Status Merdeka Bukan Lagi Budak Kemudian Dia Memiliki Harta Misalnya Setelah Itu Kemudian Meninggal Meninggal Tidak Ada Yang Mewarisi Meninggal Tidak Ada Yang Mewarisi Maka Bekas Tuhannya Tadi Yang Telah Memerdekakannya Tadi Dialah Yang Mewaris Dia Yang Mewarisi Bekas Budak Yang Telah Dia Merdekakan Tadi Ini Sepuluh Ahli Waris Laki-laki Sepuluh Ahli Waris Laki-laki Itu Apabila Disebutkan Secara Umum Apabila Dirinci Maka Jumlahnya 15 Jadi Yang Pertama Adalah Anak Laki-laki Yang Kedua Adalah Anak Laki-laki Dari Anak Laki-laki Atau Cucu Laki-laki Dari Jalur Anak Laki-laki Kemudian Bapak Kemudian Kakek Kemudian Saudara Laki-laki Ini bisa Saudara Laki-laki Seayah Dan Seibu Seayah Saja Atau Seibu Saja Ini berarti Sudah Delapan Kalau Dirinci Kemudian Wabendul Akh Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Kepunakan Dari Saudara Laki-laki Ini bisa Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Seayah Seibu Atau Seayah Saja Kemudian Paman Itu bisa Paman Seayah Seibu Bisa Paman Seayah Saja Kemudian Ibnu Am Anak Laki-laki Dari Paman Bisa Seayah Seibu Atau Bisa Anak Laki-laki Dari Paman Yang Seayah Saja Kemudian Suami Dan Yang Kelima Belas Adalah Bekas Tuan Tuan Yang Telah Membebaskan Buddha Setelahnya Adalah Penjelasan Tentang Ahli Waris Wanita Silahkan Dibaca Walwarithatu Minan Nisai Sab'un Al-awwal Al-bintu Al-thani Bintu Libni Al-thalif Al-ummu Al-rabi Al-jaddatu Al-khomis Al-ukhtu Al-sadis Al-zawjatu Al-sabi Al-mulatul Mu'tiqatu Al-mulatul Al-mulatul Mu'tiqatu Ya cukup Kemudian Al-warithat Minan Nisa Ahli Waris Dari Kalangan Wanita Walwarithatu Minan Nisai Sab'un Ahli Waris Dari Kalangan Wanita Itu Ada Tujuh Apabila Disebutkan Umum Apabila Dirinci Maka Jumlahnya Sepuluh Apabila Dirinci Maka Jumlahnya Sepuluh Yang pertama Adalah Al-bint Anak Perempuan Kemudian Yang kedua Bintu Libni Anak Perempuan Dari Dari Anak Laki Laki Anak Perempuan Dari Anak Laki Laki Yang perlu Diingat Tadi Bahwa Penyandarannya Adalah Kepada Mayit Jadi Anak Perempuan Dari Anak Laki Laki Dari Mayit Jadi Jadi Kalau A Tadi Meninggal Dia Punya Anak Laki Laki B B Punya Anak Laki Laki C Dan Punya Anak Perempuan D Karena Perempuan D Ini Tadi Anak Dari B Itulah Yang Dimaksud Dalam Ucapan Penulis Wabintu Libni Anak Perempuan Dari Anak Laki Berikutnya Wal Ummu Dan Ibu Wal Jad Datu Nenek Wal Uhtu Saudari Perempuan Dan Disini Mencakup Tiga Saudari Perempuan Seayah Seibu Saudari Perempuan Seayah Saja Dan Saudari Seibu Kemudian Wazzawjah Istri Wal Mawlatul Mu'tiqah Dan Seseorang Seorang Wanita Yang Membebaskan Budha Yang Dia Miliki Contohnya Seperti Tadi Apabila Seorang Wanita Memiliki Budha Kemudian Budha Tersebut Dia Merdekakan Dia Bebaskan Dari Perbudakan Kemudian Budha Tadi Memiliki Harta Meninggal Tidak Ada Yang Mewarisi Tidak Punya Kerabat Maka Yang Membebaskan Tadi Wanita Yang Membebaskan Dia Tadi Itu Berhak Untuk Mewarisi Harta Yang Ditinggalkan Oleh Budha Tersebut Ini Tujuh Ahli Waris Dari Kalangan Wanita Apabila Dirinci Jumlahnya Sepuluh Yang Pertama Ada Anak Perempuan Kemudian Anak Perempuan Dari Anak Laki-laki Kemudian Ibu Nenek Saudari Yang mencakup Tiga Saudari Seayah Seibu Saudari Seayah Saja Dan Saudari Seibu Saja Kemudian Zawjah Istri Dan Yang Terakhir Adalah Al-Mawla Al-Mu'tiqah Seorang Wanita Yang Telah Membebaskan Buddha Satu Yang Masih Disebutkan Dalam Bentuk Umum Disitu Al-Jadda Itu Mencakup Dua Nenek Dari Jalur Bapak Begitu Juga Nenek Dari Jalur Ibu Nenek Dari Jalur Bapak Itu Maksudnya Ibu Dari Bapak Ibu Dari Bapak Kalau Nenek Dari Jalur Ibu Ibu Dari Ibu Itu Yang Dimaksud Dengan Nenek Dari Jalur Bapak Atau Nenek Dari Jalur Ibu Sehingga Jumlahnya Sepuluh Al-Jadda Disitu Nenek Mencakup Dua Ibunya Ibu Ibu Bapak Kemudian Al-Ukht Saudari Perempuan Itu Mencakup Tiga Seayah Seibu Seayah Saja Atau Seibu Saja Ini Ani Waris Dari Kalangan Wanita Tujuh Apabila Disebutkan Umum Dan Sepuluh Apabila Dirinci Silahkan Dilanjutkan Dibaca Qala Al-Mu'adif Rahim Allah Ta'ala Faslun Man Yerithu Ala Dawabi Waman La Yerithu Waman La Yaskup Bi Halid Khamsah Al-Awwal 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 Al-Zawjani Al-Khalid Al-Abawani Wal-Khamis Walad Al-Sulbi Waman La Yerithu Bi Hal Sabah Al-Awwal Al-Abdu Wal-Thani Al-Mudabbar Wal-Thalith Ummul Waladi Wal-Rabi Al-Mukatib Wal-Khamis Al-Qatil Wal-Sadis Al-Murtaddu Wal-Sabi Ah Ahlu Millatayni Ya cukup Sebutkan disini Tentang Ahli waris yang selalu mendapatkan warisan Jadi karena Ahli waris itu banyak 15 dari laki-laki 10 dari wanita Dan itu Kalau semuanya ada Kalau semuanya ada Maka tidak semuanya mendapatkan Kalau semuanya ada Maka tidak semuanya mendapatkan Ada yang Terhalang Tidak mendapatkan warisan Disini penulis menyebutkan Wa man la yaskutu bihalin Khamsadun Yang selalu Mendapatkan warisan Tidak pernah terhalang dari warisan Ada lima Az-Zawjan Suami dan istri Berarti salah satunya Karena kalau meninggalkan suami Berarti Istrinya yang meninggal Kalau yang masih ada Adalah istri Berarti suami yang meninggal Begitu juga sebaliknya Az-Zawjan Suami dan istri Jadi itu selalu Pasti mendapat Warisan Tidak pernah kukur Tidak pernah terhalang Sama sekali Dari Mendapatkan warisan Kemudian Wal-abawan Bapak dan ibu Itu selalu dapat warisan Dan anak Baik anak laki-laki Maupun anak perempuan Yang perlu tadi diingat Untuk terus diingat Bahwa penyandarannya Adalah Kepada manjut Jadi kalau suami Berarti suami dari manjut Kalau istri Istri dari manjut Bapak Bapaknya manjut Ibu Ibunya manjut Begitu juga anak Anak laki-laki Dari manjut Anak perempuan Dari manjut Jadi lima Itu selalu Mendapat warisan Tidak pernah Terhalang Sama sekali Tidak mendapatkan Kemudian Penulis Rahimahullah Menyebutkan Orang-orang yang Tidak mendapatkan warisan Dan yang Tidak mendapatkan Warisan Sama sekali Itu ada Tujuh Yang pertama Yang pertama Adalah Al-Abdu Budak Dan Masuk Juga Disitu Adalah Al-Amah Jadi Budak Laki-laki Maupun Budak Perempuan Itu tidak Mendapatkan Warisan Budak Laki-laki Maupun Budak Perempuan Tidak Mendapatkan Warisan Jadi Misalnya A meninggal A meninggal Kemudian A ini Dia memiliki Dua anak Laki-laki B dan C A meninggal Memiliki Dua anak Laki-laki B dan C B adalah Budak C Orang Merdeka Maka B ini Dia tidak Mendapatkan Warisan Dari A B Tidak Mendapatkan Warisan Dari A Kenapa Karena Dia adalah Budak Begitu Juga Kalau B ini Adalah Anak Perempuan Jadi A Meninggal Kemudian Dia memiliki B Anak Perempuan Dan C Anak Laki-laki B Adalah Budak Budak Wanita Maka B ini Dia tidak Mendapatkan Warisan Kenapa Karena Dia adalah Budak Al-Abdu Kemudian Wal-Mudabbar Al-Mudabbar Itu adalah Budak Apabila Pemiliknya Apabila Tuhannya Mengatakan Kalau Meninggal Kalau Tuhan Tersebut Meninggal Maka Budak Tersebut Bebas Jadi Budak Yang Dimiliki Oleh Seseorang Kemudian Pemiliknya Tadi Dia akan Memerdekakan Budak Tersebut Apabila Dia meninggal Maka Bentuk Budak Seperti Ini Yang Disebut Dengan Al-Mudabbar Itu Juga Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Warisan Wa Umul Walad Umul Walad Itu adalah Budak Wanita Yang Dikauli Oleh Tuhannya Yang Dikauli Oleh Tuhannya Budak Wanita Yang Dikauli Oleh Tuhannya Itu Apabila Tuhannya Meninggal Maka Budak Wanita Tersebut Perdega Bebas Dari Perbudakan Dan Bentuk Budak Yang Seperti Ini Juga Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Warisan Begitu Juga Wal Muka Seorang Budak Yang Membayarkan Sejumlah Harta Tertentu Kepada Tuhannya Apabila Terpenuhi Maka Dia Merdeka Jadi Seorang Tuhan Misalnya Pemilik Budak Mengatakan Kepada Budaknya Kalau Kamu Membayar Seratus Maka Kamu Merdeka Maka Apabila Tuhannya Meninggal Sebelum Yang Seratus Tadi Lunas Apabila Tuhannya Meninggal Sebelum Yang Seratus Tadi Lunas Maka Dia Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Warisan Statusnya Masih Budak Berikutnya Walqatil Adalah Orang Yang Membunuh Orang Yang Membunuh Ahli Warisnya Orang Yang Membunuh Ahli Waris Jadi Seseorang Membunuh Saudara Laki-lakinya Misalnya A Punya Saudara Laki-laki B A Punya Saudara Laki-laki B Kemudian A Ini Membunuh B A Membunuh B Maka A Ini Yang Mestinya Dia Mendapatkan Warisan Dari B Justru Dia Tidak Mendapatkan Itu Al-Qatil Orang Yang Membunuh Ahli Waris Kemudian Wa-Ahlu Millatain Sebelumnya Wal-Qatil Wal-Murtad Dan Seseorang Yang Murtad Yang Keluar Dari Islam Contohnya Seperti Tadi Misalnya A Punya Anak B Dan C B Mur-Qatil Keluar Dari Islam Maka B Ini Tidak Mendapatkan Bagian Warisan Ketika A Meningkat Wa-Ahlu Millatain Dan Dua Orang Yang Berbeda Agamanya Dua Orang Yang Berbeda Agamanya Sehingga Seorang Muslim Tidak Mewarisi Dari Orang Kafir Begitu Juga Sebaliknya Orang Kafir Tidak Mewarisi Dari Muslim Contoh Seperti Tadi A Misalnya A Muslim Kemudian Punya Anak B Kafir C Muslim Ketika A Ini Meninggal Maka B Tidak Mendapatkan Bagian Warisan Kenapa Karena Perbedaan Agama Atau Dibalik Misalnya A Kafir Punya Anak B Muslim C Kafir Juga Maka Disini B Tidak Mendapatkan Warisan Dari A Ketika A Ini Meninggal Kenapa Karena Perbedaan Agama Begitu Juga Kalau Bukan Islam Jadi Dua Agama Yang Berbeda Itu Tidak Saling Mewarisi Itu Apabila Mengangkat Kasusnya Kasus Warisan Tersebut Ke Pengadilan Kaum Muslimi Ini Tujuh Kolongan Yang Tidak Mendapatkan Warisan Tujuh Kolongan Yang Tidak Mendapatkan Warisan Pembahasan Selanjutnya Itu Adalah Tentang Al-Asabat Silahkan Dibaca Qala Al-Mu'allif Rahimah Allah Ta'ala Faslun Aqrabul Asabati Wa Aqrabul Asabati Al-Libnu Thumma Benuhu Thumma Al-Abu Thumma Abuhu Thumma Al-Akhul Li-Abi Wal-Ummi Thumma Al-Akhul Li-Abi Thumma Benul Akhi Li-Abi Wal-Ummi Thumma Benul Akhi Li-Abi Thumma Al-Ammu Ala Hadha Tartibi Thumma Benuhu Fa'in Udimat Al-Asabatu Fal Maulal Mu'atipuh Jadi Bentuk Pewarisan Bentuk Pewarisan Itu ada yang Dengan Bagian Tertentu Seperti Yang akan Disebutkan Dalam Pasal Setelahnya Bagian Tertentu Ada yang Mendapatkan Sisa Jadi Setelah Dibagi Kepada Orang-orang Yang berhak Mendapatkan Bagian Tertentu Sisanya Diberikan Kepada Orang-orang Tersebut Yang disebut Dengan Al-Asabah Nah Al-Asabah Itu ada Yang Lebih Dekat Kepada Mayit Ada Yang Jauh Dan Yang Lebih Dekat Ini Akan Menghalangi Yang Lebih Jauh Yang Lebih Dekat Itu Akan Menghalangi Yang Lebih Jauh Disebutkan Disini Oleh Penulis Rahimahullah Wa Aqarabu Al-Asabat Dan Al-Asabah Orang Yang Memarisi Sisa Setelah Dibagi Kepada Orang-orang Yang berhak Mendapatkan Bagian Tertentu Yang Paling Dekat Adalah Alibnu Itu Yang Pertama Anak Laki-laki Sumbabenuhu Kemudian Anaknya Anak Laki-laki Dari Anak Laki-laki Jadi Kalau Ada Anak Laki-laki Kemudian Ada Anak Laki-laki Dari Anak Laki-laki Jadi A Misalnya Dia Punya Anak B Laki-laki Kemudian B Anak Laki-laki Ini Dia Punya Anak Laki-laki Namanya C Maka Ketika A Ini Meninggal Yang Mendapatkan Warisan Adalah B Dan C Terhalang Terhalang Oleh B Terhalang Oleh B Kenapa Karena B Lebih Dekat Kepada Mayit Dibandingkan C B Lebih Dekat Kepada Mayit Dibandingkan C Wa Akrabul Ashabati Ali Benuh Summa Benuhu Kemudian Anak Laki-lakinya Summal Abu Kemudian Bapaknya Summa Abu Kemudian Bapaknya Maksudnya Kakeknya Ini Kembalinya Kepada Mayit Kepada Mayit Jadi Anak Laki-laki Dari Mayit Cucu Laki-laki Dari Mayit Dari Jalur Anak Laki-laki Kemudian Bapak Dari Mayit Kemudian Bapak Dari Bapak Kakek Dari Mayit Tersungguh Summal Kemudian Saudara Laki-laki Seayah Dan Seibu Kemudian Saudara Laki-laki Sebapak Kemudian Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Seayah Dan Seibu Kemudian Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Seayah kemudian paman sesuai dengan urutan ini paman seayah seibu kemudian paman seayah kemudian anaknya anak dari paman apabila tidak ada asabah tidak ada yang mengambil bagian sisa setelah dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu maka kepada harta tersebut diberikan kepada Al-Mawla Al-Murdid Tuhan yang memperdekatkan buddha nyata ini tentang asabah jadi misalnya seseorang meninggal A meninggal kemudian A ini memiliki bapak B dan memiliki kakek C maka ketika A ini tadi meninggal hartanya itu diwarisi oleh B saja oleh bapaknya saja sedangkan C kakeknya itu dia tidak mendapatkan karena terhalang oleh B tidak mendapatkan karena terhalang oleh B sehingga yang lebih dekat kepada mayit itu akan menghalangi yang lebih jauh dari mayit yang lebih dekat akan menghalangi yang lebih jauh ini yang bisa dipelajari pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa pertanyaan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ada lima pertanyaan pertanyaan yang pertama adalah hukum mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah dalam bentuk uang jawabannya adalah tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan mengeluarkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang karena Rasulullah s.a.w. beliau mewajibkan zakatul fitri disebutkan di dalam sebuah asar tu'umatan lilmasakin untuk memberi makan kepada orang-orang miskin itu menunjukkan bahwa kalau tujuannya adalah memberikan makan maka yang diberikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ditunaikan dalam bentuk makanan pokok kemudian pertanyaan yang kedua seorang wanita haid dan ketika itu dia tidak tahu bahwa kalau wanita yang haid itu harus mengganti puasanya kemudian lupa tidak tahu berapa hari dia tidak puasa ketika haid atau orang yang lupa misalnya dia punya tanggungan puasa Ramadan kemudian lupa berapa hari maka dia berpuasa mengganti sesuai dengan apa yang lebih dia yakini kalau ragu-ragu misalnya kalau tidak tujuh delapan maka dari dua ini antara tujuh dan delapan mana yang lebih dia yakini dan kalau betul-betul lupa sama sekali kalau betul-betul lupa sama sekali tidak ingat berapa hari dia tidak puasa Ramadan maka dia perkirakan kira-kira apa delapan hari apa tujuh hari kemudian dia tunaikan puasa kotok tersebut itu cukup untuk untuk melepaskan untuk menunaikan tanggung jawab kemudian pertanyaan yang ketiga hikmah dari larangan memotong atau mencabut tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah haram apa hikmahnya itu untuk menunjukkan bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadikan tanah haram itu sebagai tanah suci yang terlindungi sehingga aman seluruh yang ada di dalam apakah hewannya demikian juga tanamannya sehingga tidak boleh seseorang berburu di tanah haram demikian juga tidak boleh mencabut menebang pohon yang tumbuh dengan sendirinya di situ kemudian yang keempat tentang membeli emas secara online membeli emas secara online itu pada asalnya tidak diperbolehkan karena kita tahu bahwa emas itu termasuk barang ribawi ditukar dengan uang yang juga barang ribawi sehingga apabila uang ditukar dengan emas maka harus diserahkan di majelis jadi emas tersebut emas yang dibeli harus diserahkan kepada pembeli di majelis agar jadi kalau emas dan uang itu berbeda berbeda jenisnya berbeda jenisnya tapi sama-sama barang ribawi sehingga syarat yang harus terpenuhi disitu adalah harus diserah terimakan secara langsung di majelis agar dan itu biasanya tidak bisa dilakukan kalau jual belinya online transfer misalnya baru setelah itu emasnya dikirim maka itu tidak bisa tapi mungkin mungkin saja masuk dalam hal yang diperbolehkan transaksi emas secara online ini apabila serah terimanya itu secara secara hukmi seperti ketika seseorang memiliki tabungan emas memiliki tabungan emas jadi tabungannya diwujudkan dalam bentuk emas kemudian dia bisa mengambil emas tersebut kapan saja dia beli secara online dia transfer misalnya kemudian emas tersebut langsung masuk dalam tabungan emas yang dia miliki jadi ketika itu juga langsung kalau dia mau ambil misalnya bisa maka itu diperbolehkan kalau bentuknya seperti ini kemudian pertanyaan yang terakhir adalah seorang wakil apakah boleh mewakilkan kepada orang lain lagi jawabannya tidak diperbolehkan seorang wakil tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain lagi kecuali apabila diizinkan oleh orang yang memberinya perwakilan jadi apabila diizinkan maka boleh mewakilkan kepada orang lain lagi apabila tidak maka tidak ini lima pertanyaan yang disampaikan dari pelajaran pelajaran sebelumnya dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila banyak kekurangan subhanakallahumma bihamdiki asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atuhu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin saya kembalikan ke moderator jazakum allahu khairan alhamdulillah rabbil alamin kita pada pagi hari ini dapat menyelesaikan kitab Mata Nambu juga hingga pembahasan warisan menginformasikan selain pada hari ahad pagi efesi tunas ilmu juga mengadakan kajian pada hari Senin malam yaitu yang membahas kitab Lukmatulik Rekot karya Ibnu Kudama Al-Makdisi yang disampaikan oleh beliau al-Ustadz Dr. Abu Zakaria Sutrisno Habithullah kami izin menginformasikan juga terkait donasi kegiatan mahasiswa kami membuka peluang donasi bagi yang ingin berdonasi bisa dilihat di media-media sosial kami yang terdapat di grup 6 kurang lebihnya kami mohon maaf insya Allah kajian akan dilanjutkan minggu depan kita tutup dengan doa kawaratul majlis subhanallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh